Halo Sobat Medkom, saya Krispen Pakpahan akan mengajak kalian jelajah sejarah proklamasi Indonesia dengan video 360. Sudah siap? Yuk kita mulai! Lokasi pertama adalah Museum Juang 45. Museum ini terletak di Jalan Menteng Raya 31, Jakarta, yang awalnya merupakan bangunan skomper hotel yang dibangun sekitar tahun 1920-an. Selanjutnya, hotel ini diambil alih menjadi markas program pendidikan politik empat pemuda yang berperan di era kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Soekarni, Kairul Saleh, A.M. Hanafi, dan Adam Malik. Mereka merencanakan penculikan Soekarno, Hatta, dan Fatmawati ke Rengas Dengklok pada sehari sebelum kemerdekaan. Kemudian, para pemuda ini mendorong Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Di museum ini dipamerkan sejumlah lukisan, foto, patung, dan diorama yang menggambarkan suasana gedung pada masa kemerdekaan. Ada juga tiga kendaraan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia. Selain itu, museum ini dilengkapi fasilitas perpustakaan referensi sejarah, area anak, serta bioskop Juang 45 yang menayangkan berbagai film bertema perjuangan. Lokasi kedua adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munas Prok yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat. Gedung ini bekas kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Di dalamnya, mengisahkan detik-detik penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setiap sudut ruangan mempunyai nilai historikal penting, mulai dari ruang pertemuan ketiga tokoh itu dengan Tadashi Maeda. Kemudian, kejadian perumusan naskah proklamasi serta diorama Sayuti Melik dan Burhanuddin Muhammadiyah saat mengetik teks proklamasi. Banyak juga koleksi benda peninggalan para pahlawan. Selanjutnya, kita menuju bekas kediaman Presiden Pertama Indonesia, Bapak Soekarno, yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat. Lokasi ini merupakan tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kini disebut Tugu Proklamasi. Terdapat dua patung proklamator dan patung naskah proklamasi. Tujuan dibangunnya Monumen Proklamator ini sebagai bentuk penghargaan setinggi-tingginya terhadap para pejuang kemerdekaan. Kisahnya tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Soekarno dan Muhammad Hatta berdiri dengan gagah membacakan teks proklamasi yang digaungkan sebagai tanda bahwa tanah air merdeka dari segala bentuk penjajahan. Itulah hari paling bermakna bagi negeri kita. Tonggak bersejarah rakyat Indonesia meraih kemerdekaannya sendiri. Tentunya bukan perjuangan yang singkat, karena banyak perdebatan hingga pertumpahan darah dalam meraih kemerdekaan. Tahun 2020, Indonesia telah 75 tahun merdeka dari para penjajah. Maka dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat. Mari kita bangkit untuk Indonesia Maju!